Kita mengeluarkan uang untuk kesehatan kita itu nggak ada ruginya. Ini kita langsung kasih tau aja ya, iuran kelas 1 BPJS per bulan itu 150 ribu. Let's say setahun 1,8 juta. Bagi banyak orang itu gede, paham. Tapi ketika lo sakit, lo sebarang 40 juta, mendingan lo berada 1,8 atau 40. Ini kan logika dasar aja gitu. Jadi emang kalau untuk kesehatan, investasi per bulan di angka yang masih wajar, itu nggak ada masalah. 150 ribu tadi yang paling tinggi. Bahkan kalau nggak salah kelas 2-nya 100, kelas 3-nya 35. Nah kenapa bisa jauh 35? Karena pemerintah juga subsidi nih yang kelas 3. Dan bagi orang-orang yang mungkin 35 juga kemahalan, dan mungkin kalian masuk dalam golongan tidak mampu di negara ini, itu kalian bisa ngomong sama Dinsos kalian gitu. Itu juga bakal dikasih BPJS. Tapi gue ada video kalian bener-bener testimoni orang yang hidupnya sulit. Harus menjalankan sebuah biaya perawatan yang mahal. Dan ujungnya dia jadi sehat. Karena ada BPJS. Bisa juga kita berbicara masalah kesehatan ini. Terlalu mahal kalau tidak ada pakai BPJS. Itu adalah contoh terbaik untuk program BPJS. Manfaatnya jelasnya terasa oleh semua kalangan loh. Merata. Kalangan bawah, kalangan atas juga kalau mau pakai BPJS juga boleh. Menurut gue healthcare tuh hal yang sangat penting. Masyarakat yang sehat akan berdampak ke sebuah negara yang sehat. Memiliki ekonominya, politiknya, seluruh pergerakan sosialnya tuh akan sehat. Nah, BPJS ini memberikan kita infrastruktur. Memberikan kita perlindungan atas kesehatan kita guys. Bagi teman-teman yang belum punya BPJS. Atau mungkin bagi teman-teman yang masih berprasangka yang buruk sama BPJS. Coba pinjau ulang BPJS yang baru guys. Terima kasih BPJS. BPJS ke sehatan.